Pemirsa seorang ayah di Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi, diringkus polisi lantaran diduga memperkosa putri kandungnya sendiri. Mirusnya pelaku sempat mengelabui polisi dengan membuat laporan palsu. Pria berinisial AB, warga Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi ini hanya bisa pasrah saat di gilandang polisi. Ayah lima anak berusia 46 tahun tersebut dibekuk tim opsional Satres Krim Polres Moro Jambi karena diduga memperkosa putri kandungnya sendiri. Pelaku kini diamankan di Polres Moro Jambi untuk menjalani pemeriksaan. AB diduga tega berbuat asusila terhadap buah hatinya yang kini berusia 22 tahun pada tanggal 1 November 2023 lalu. Tidak hanya melakukan kekerasan seksual, pelaku juga mendekat dan menjerat leher korban menggunakan kabel setrika hingga kritis. Akibat dari peristiwa ini, korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dan kasat reskrim Polres Moro Jambi, AKP Jimmy Fernando mengatakan pelaku sempat membuat laporan palsu ke Polres Moro Jambi. Pelaku menuduh tiga orang yang merupakan paman dan tetangga korban sebagai terduga pelaku. Namun dari hasil penelidikan dan dua kali dilakukan oleh tempat kejadian perkara, polisi menemukan banyak kejanggalan. Polisi pun akhirnya membawa sejumlah alat bukti sprey dan tisu dari lokasi kejadian ke laboratorium DNA Kedokteran Mabes Polri. Dari hasil tes DNA, polisi mendapati DNA yang identik dengan pelapor atau ayah kandung korban. Meskipun sempat berbohong dan mengelabui polisi, pelaku pun akhirnya mengakui perbuatan bejatnya tersebut. Polisi menyatakan tersangka tega memperkosa korban karena tak mampu menahan nafsu ketika kecanduan nonton film porno. Kuna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus merasakan pengap nyesal tahanan Polres Moro Jambi. Pelaku dikenakan dengan pasal 285 KUHB dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Moro Jambi, Nafal Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.